Halo, ini dengan Bu Che. Saat ini saya bersama sahabat saya, Ida Utomo. Apa kabar, Bu Ida? Kabar baik, Pak Bu Che. Kabar baik. Udah lama gak ngomong, gimana kabarnya? Oh, terima kasih. You look beautiful dengan baju orange. Saya juga pakai tato yang baru. Saya tahu. Oh, my God. That's nice, tato. For once, tato, that was real. Kirain beneran. Nggak, saya nggak berani. Anyway, saya nggak berani ditusuk-tusuk dengan tato. Tapi saya berani ditusuk dengan vaksin, dengan jarum vaksin. Seperti Bu Ida juga. Sama, Pak Bu Che. Padahal saya tuh kalau disunting, ngeliat aja nggak berani. Nah, itu dia. Tapi nggak tahu deh. Saya rasa kita punya story kenapa kok kita mau divaksin. I know, I know, right? Saya, I'm proud bahwa saya volunteer sebagai volunteering dari 44.000 orang untuk Pfizer vaksin. Dan Bu Ida, volunteering untuk Moderna vaksin untuk 30.000 orang, betul? Iya, betul, betul. Gitu kan. Bahkan sebetulnya ya, Pak Bu Che, 30.000 itu kan 15.000 aja yang dapat kita begini. 15.000, 15.000 ini. Nah, kita akan compare, kita punya story ini. Kan kita berdua ini yang mewakili. Kebetulan banget. Bu Ida mewakili Moderna, saya mewakili Pfizer. Kita berdua, ya, seorang yang mewakili. Humbly, ya, we'll do. Gimana? Nah, kita mau compare story-tifan nih, Bu Ida. Nah, Bu Ida, boleh cerita. Kalau saya mulai volunteer-nya Agustus 2020. Kalau Bu Ida, kapan? Saya, jadi kebetulan sekarang kita tahu ya. Kalau waktu mulai kan kita nggak tahu. Tapi saya disuntiknya itu Oktober itu. Oktober atau September ya? Oktober saya rasa. Kalau Oktober. Jadi memang Pfizer duluan sih, dari Moderna. Nah, ceritain. Kalau saya kan orang semua udah tahu. Bu C, waktu itu divaksin, udah tahu. Bu Ida gimana nih? Orang udah tahu. Saya juga baru tahu tiga hari lalu. For some reason, I read somewhere. That you are among a person, orang Indonesia, just for Indonesia, yang voluntary. That I know, gimana? How do you know why you want to voluntary? Terus bagaimana situasinya? Silahkan. Ya, ya, saya coba. Ya, memang kalau Pak Buce, saya udah dengar ya, karena Pak Buce bilang, oh, saya voluntary. Cuma, memang saya sendiri sih, enggak, 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 enggak cerita-cerita. Just because I don't, saya rasa ya, Pak ya. Tapi awal-awalnya itu, it's so simple. Coba Pak Buce bayangin ya, kita tuh tahun-tahun kemarin lah, 2020 itu. Kita, kalau ada pesawat jatuh, which mean berapa? 200, 300 orang ya, yang celaka kan? Itu kan kita rasanya traumanya tuh berminggu-minggu. Nah, tahun kemarin itu, setiap hari, kita lihat TV itu mati, mula-mula 500, habis itu 1000, 2000, 4000. It's just that, sometimes Pak Buce malam-malam itu mau tidur pun susah, gitu ya. Jadi saya pikir gimana. Nah, terus akhirnya, sebenarnya pengumumannya antara Moderna dengan Pfizer kan hampir sama aja. Dicari, volunteer gitu ya, Pak ya. Nah, terus kita pikir, saya dengan Mas Seri sih, dia juga ikut kan sebetulnya. Nah, terus kita pikir, oh yaudah kita ini MD bukan, dokter bukan, perawat bukan. Jadi, the least we can do ya, itu ya berarti, kalau memang kita memenuhi saran untuk jadi volunteer, ya sudah kita jadi volunteer. Nah, memang waktu itu sih, ya terutama misalnya kayak anak saya, dia khawatir. Sorry to say ya, dia bilang, adanya menyebut umur gitu ya, wah, kok enggak ini. Terus saya bilang, oke, jadi beberapa hal, Pak Bujo, yang juga saya sampaikan ke anak saya waktu itu ya. Pertama, umur. Betul, jadi kita di kelompok umur yang mungkin enggak banyak orang mau ikut. Meskipun sebetulnya mati, itu udah tinggal sedikit lagi. Ya enggak, no, I'm just kidding. Terus yang kedua, itu enggak tahu berapa banyak perempuan yang mau ikut. Terus yang ketiga, kita dari race yang berbeda. Ya kan, jadi kita Asian, jadi Asian American. Nah, itu akan kontribusi satu hal juga, saya pikir. Nah, terus yang keempat, profesi saya ya, Pak Bujo, ya kan profesor, kita setiap hari ketemu mahasiswa, mau enggak mau, harus ketemu, dan sebagainya. Kalau tahu enggak ketemu mahasiswa di kelas, misalnya, apa, one-on-one itu masih ada untuk bantu mahasiswa, misalnya konsultasi, dan sebagainya. Jadi, saya pikir saya akan terekspos terus ke COVID. Nah, yang terakhir, yang terakhir, last but not least, jadi, ekspertis saya itu, meskipun bukan MD, I know for sure, mRNA vaccine itu akan safe. Jadi, enggak ada yang perlu saya khawatirkan tentang itu. Meskipun, ya betul, it's the first, ya kan, the first produced, the first in the world, the first of everything. Terus yang kedua, yang kedua, paling penting juga, kalau kita-kita ini enggak partisipasi, saya rasa Pak Bujo, enggak mungkin deh bikin vaksin itu dalam waktu satu tahun. I know for sure. Apalagi untuk coronavirus yang sekarang ini. Jadi, kira-kira itulah, selain beberapa hal lain juga. Saya juga ingat, pada waktu itu, saya tanya dari Facebook. Terus saya baca komen, orang-orang bilang gini, ha, mau jadi volunteer, kok kasih Buah satu juta dolar, juga aku enggak mau. Siapa mau coba-coba ini? Terus ada bilang, kalau saya mati, gimana keluarga saya? Saya pikir, oh ya betul juga. Tapi, kalau tidak ada yang volunteer, bagaimana bisa dia proof? Kalau tidak dia proof, bagaimana kita semua bisa dapat vaksin? Kita tidak bisa keluar dari sini. Dan saya menyadari bahwa, karena saya single, ya kalau saya mati, juga tidak ada yang terlalu ini. Kasian, kalau punya anak, punya istri, kan kasihan. Kalau dia ini ya. dan memang event saya sudah siapkan, saya punya kuburan. Saya sudah beli kuburan waktu itu. Just in case. Dan kalau Bu Ida khawatir masalah umum, saya punya empat. Saya diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan fatty liver. Luar biasa. Itu adalah kandidat yang harus dicoba. Karena saya tahu, banyak orang punya situasi lebih hampir sama dengan saya. Dan mereka khawatir. Apakah mereka bisa terima vaksin, atau tidak. Dan ternyata memang, di waktu Pfizer, Bu Hidayat, saya tidak tahu, kita punya pengalaman sama pun. Waktu masuk, dia tanya saya, bahwa saya boleh mengajukan pertanyaan apa saja. Jadi ada tiga hal yang saya tanya. Saya tidak, saya tidak, saya tidak bagi pengalaman ya. Nanti Bu Hidayat punya pengalaman. Waktu itu bagaimana. Saya bilang, saya mau ajukan tiga pertanyaan. Apa itu? Yang pertama, kamu nanti kasih gua kode 666, di sini tidak? 666. As you know, kode itu akan sangat ditakuti oleh orang Kristen itu, kode anti-Kris. Nah, agaknya gitu. Terus saya bilang, yang kedua, berapa dosis yang mau dicobakan ke tubuh saya? Dia bilang, kita belum tahu. Ya, kita tidak tahu. Tapi kita ada empat opsi. 10, 10, 20, 20, 30, 30, atau 1 kali 100. Itu yang akan dicobakan. Cuma saya tidak tahu, saya akan dapat yang mana. Oke, saya mengerti. Selanjutnya ketiga, bahaya tidak ada orang mati, bisa mati atau tidak. Dia bilang, kita tidak tahu. Kita tidak tahu kefasat sisi, kita tidak tahu, ini adalah total baru. Jadi kamu yang akan dicobain. Mewakili, kamu punya ras. Karena ras Asia kan banyak yang tidak ada mau. Yang banyak orang putih. Kalau Bu Ida bagaimana? Ceritain dong. Sebenarnya sama, Pak Buja. Jadi, seberani-beraninya, jadi, ya bahkan sebenarnya beberapa teman, teman yang mungkin Pak Buja pun tahu juga. Itu semua, bahkan orang yang saya anggap, misalnya senior saya, dia mungkin tahu apa yang saya maksud. dia sampai menggunakan kata-kata, you're going to be the lab rat. Apa itu? Jadi apa? Lab rat. Jadi, kelinci percobaan. Ya kan? Jadi, Katanya, nanti Ibu jadi kelinci percobaan, masa mau jadi kelinci percobaan? Katanya gitu kan? Jadi, sehingga memang khawatir. Sehingga pertanyaan yang mau saya tanyakan ke penyelenggaranya, itu ya banyak juga. Tapi memang, ada satu, dua pertanyaan yang saya memang kepingin tahu betul. Itu, ya sama. Ya kan? Meskipun saya tahu enggak ya, tapi saya tanyakan, dan saya pikir pasti jawabannya enggak ada. Ini ada kemungkinan mati enggak? Pasti. Ya kan? Karena saya perlu tahu. Nah sama, jawabannya mereka. Kita tidak tahu. Ini adalah sesuatu yang kita tidak tahu. Terus yang kedua, sebenarnya enggak penting saya bilang, apakah kita akan tahu dose apa, atau jenis apa, atau berapa berat yang akan diberikan ke kita, apa yang akan kita rasakan? Dan jawaban itu sama, Pak Pucet. Kita tidak tahu. Jadi, ya, kita tidak tahu. Jadi, saya bilang, well, itu jawaban yang tidak terlalu. karena kalau mereka sudah tahu, mereka tidak perlu 30,000 lab ratus. Ya kan? Mereka tidak perlu kita. Jadi, yang saya ingin tahu itu saja sih, Pak Pucet. Lebih dari itu, saya tahu, kita ini berjalan dari tidak tahu apa-apa. Ya kan? Satu hal saja yang buat saya semangat kalau tahu. Ya, Pak Pucet. Saya bilang juga dengan anak saya, atau dengan senior kita itu, saya bilang, you know what, saya ini kan saintis. kalau kita itu bikin percobaan. Misalnya, di Moderna bilang, perlu 30,000 orang. Nah, kalau mereka hanya punya 29,998 orang, itu tidak bagus. Mereka perlu 2 orang lagi. Nah, mungkin datangnya saya dengan Pak Heri ini melengkapi eksperimen mereka. atau kalau kita berdua nggak join, mereka akan tertunda lagi untuk mencari. Jadi, betul-betul sampai sedetail itulah, kira-kira. Pak Pucet. Sehingga orang mau bilang, tikus percobaan, kelinci percobaan, itu oke. Bahkan, ada yang bilang, you know what, mereka panggil you, they call you subject number, right? Ya, mereka harus panggil saya subject number, but it's okay. It's sound weird, tapi saya pikir, kalau kita-kita ini nggak mau waktu itu dijadikan kelinci percobaan, ya Pak Pucet, saya yakin nggak bisa secepat itu. Jadi, humble, tapi like you said tadi, awal-awal, saya proud too. Dengan segala kelemahan saya, do whatever you want to do. Bayangin, mungkin sama ya, di divisor juga mungkin sama. Kan pertama-pertama, kita kan setiap minggu itu kan diambil berapa ampul darahnya, it's not something easy. Tapi, rasanya itu semua hilang, kalau udah pulang ke rumah, nonton TV, lihat 4.000 mati. It's crazy. This COVID is no kidding. Very nice. Pertanyaan kedua, kita cocokkan, do you have side effect? Iya. Ada. Jadi, itu ceritanya lucu juga. Jadi, lagi kan, satu placebo, satu pasti dapat vaksinnya. Dan, mereka nggak kasih tahu kita, siapa yang dapat, siapa yang nggak. Meskipun kita bilang, kita gini-gini, kita demam, mereka juga nggak bilang. Jadi, kita sama-sama nih, disintiknya. Saya dengan Pak Heri. Nah, pulang ke rumah, yang pertama sekali terasa itu, sore. Jadi, di sebelah kiri kan ya. Jadi, tangan kiri saya sakit banget gitu. Saya lihat, nggak ada bentuk bengkak atau apa gitu. Nggak ada. Nah, Mas Heri nggak. Dia diam-diam aja. Nggak ada apa-apa. Terus, malam-malam sakit kepala. Sakit kepala banget saya. Apa ya, menggigil nggak? Nggak seberapa sih menggigilnya. Tapi, tangan ini sakit sekali gitu, sama sakit kepala. Terus, saya bilang sama Mas Heri, wah, jangan-jangan kamu dapat placebo, saya dapat vaksinnya. gitu kan. Terus, habis itu, cuma dalam banyak hal, Pak Buja, saya itu memang sensitif terhadap beberapa hal lain. Di suntik flu aja, flu biasa ya, vaksin flu biasa, dia nggak apa-apa, saya sakit gitu kan. Jadi, terus saya bilang, ah, nggak, mungkin saya nggak dapat. Cuma lucunya, habis itu, Pak Buja ini sih cerita lainnya, asal mau pergi ke grocery, asal mau pergi apa-apa, itu Mas Heri itu suka bilang, udah, kamu pergi kan, kamu dapat vaksinnya, saya kan placebo, jadi kamu aman. Nggak boleh gitu dong, eksperimen kita dua-duanya harus keluar sama, harus terekspos, yang sama. Karena itu kan pesannya. Jadi, apapun yang kita rasakan, mungkin dapat atau nggak, kita nggak boleh merubah kebiasaan kita kan. Artinya, biasa keluar ya keluar, biasa sama mahasiswa ya sama mahasiswa, you should not do anything different. gitu kan. Jadi, nggak, nggak, nggak terlalu ini sih, saya rasa side effectnya. sama itu aja, sakit di tangan sama sakit kepala. Itu aja Pak. Kalau saya lain, saya ceritain ya, jadi waktu saya pulang, saya pikir, saya harus bantu memboosting, saya punya imun tubuh. Jadi, saya pergi makan ginseng, itu apa, ayam ginsengnya Korea itu loh, satu ekor. sudah saya pikir, saya pikir, kurang kuat nih. Saya bikin ayam obat arak China lah. Ya, saya pergi ke pasar, pergi market, beli ayam, beli obat, obat Chinese yang sudah paket itu, itu biasa diminumkan untuk ibu-ibu yang habis melahirkan ke orang dewa. Jadi, bukan itu tuh, membusukin itu. Terus, saya tambah arak, Chinese wine ya, terus tiba-tiba jam lima sore, badan saya panas. Aduh, saya mulai rasa side effect nih. Kayaknya, terus saya pukul, aduh, saya punya temperatur 99. 99 derajat, Fahrenheit. Panas. Kenapa panas ya? Tapi, karena waktu itu, saya jam lima pagi, saya harus bangun untuk interview, lima istri kita besar. jadi saya tidur awal, supaya saya bisa bangun pagi gitu. Saya tidur jam enam, tiba-tiba jam dua belas malam, saya terbangun, saya nggak bisa nafas. Dada saya sesak. Saya pikir, matang saya ini, saya efek dari vaksin, yang kita tidak tahu ini. Yang diwilang, kita tidak tahu ini. Kenapa? Gue itu is apa, berani-berani voluntar ini. Gue mati nih, karena saya kan sendiri. Saya mati, tidak ada yang tahu nih. Jadi, makanya saya postkan di Facebook. Bukan apa-apa, bukan untuk bikin heboh. Just in case. Just in case, saya tiba-tiba tidak muncul, orang bisa cari, nanti saya lima hari mati, tidak diketemukan, mayatnya gitu. Postkits, orang tahu, bahwa saya ini, ada keadaan kayak gini. Saya jam 12 malam, saya coba teks dokternya. Dok, saya kok ada, jantung saya tidak bisa nafas, hidung saya tersumpat. saya jalan di kamar, saya pikir saya ke ER, saya harus ke ER. Tapi kalau saya ke ER, saya pasti di hall, saya tidak bisa melakukan interview jam 5 pagi. Saya kan kalau komitmen, saya pasti komitmen. Kalau saya janji jam 5, saya harus jam 5. Jadi, saya lebih baik mati, daripada saya tidak berhubungan dengan orang. Jadi, saya pikir, aduh, tapi kalau saya di hall, gimana ya? Jadi, saya minum 2 aspirin, saya minum 2 tanek. Terus, saya duduk-duduk dengan separoh, dengan bantal, separoh tidur, saya ketiduran. 4.30, pada pagi, saya bangun, untuk wekelkan bunyi, eh, sudah inap. Jadi, saya minum. seperti biasa. Ya, saya planik bahwa setelah interview, saya akan sublim ke ER. Tapi karena sudah hilang, ya saya tidak ini. Tapi, saya kembali ke hari ini. Sekarang 12 o'clock, jam 12.00, langsung saja. Kenapa saya punya ini? Pas jam 12.00 malam. Jadi, itu adalah simptom saya. Saya berhubungan. Aduh, kenapa ya? Jadi, tapi hilang lagi, akhirnya tiga hari kemudian, in the day time, saya ke ER. Di cek, Bu Ida, tidak ada COVID, jantungnya baik. Ambil dan, semua di tes, baru-baru apa, semua perfect. Jadi apa? Anxiety. ternyata itu, ternyata itu anxiety. Oh, I see. Oke. Ternyata itu punya simptom kayak gitu. Jangan-jangan yang terima vaksin, terus kayak seperti saya gitu, dia pikir itu side effect dari vaksin. Belum tentu juga. Mungkin belum tentu. Ya, karena anxiety-nya. Iya. Dan menariknya. Interesting. Oke. Dan menariknya, ternyata saya terima plasibo. Oh my God. Saya benar plasibo. Bayangkan kalau saya terima vaksin aslinya, saya akan broadcast. Ini adalah side effect dari vaksin Pfizer. Saya hampir tidak bisa nafas. Ternyata saya terima plasibo. Plasibo. Tapi karena anxiety. Iya. Kiranya kenapa ada simptom itu? Ternyata itu possible. Itu possible. Satu, mungkin karena safety-nya anxiety. Kedua, di Alhambra itu lagi ada, di LA lagi kebakaran hutan. Jadi, dan kita di Alhambra itu. Jadi, jam 12 malam itu paling dingin-dinginnya, udaranya turun. Kita punya alergi muncul. Jadi, itu side daripada alergi. Coinciden. Saya berbagi cerita ini, jadi orang-orang yang vaksin, dan mungkin mengalami hal yang sama ini, menurut tentu side effects. Saya pasang. Iya. Betul. Semacam. Kalau Ida bagaimana? Jadi itu kita ide. Tidak ada kain. Betul. Interessing, Pak Bicet. Makanya, memang kadang-kadang ya, karena dipikir-pikir, akhirnya begitu. Saya hampir tidak ada apa-apa, kecuali sakit kepala dengan tangan saya, yang selalu saya ceritakan sama Mas Heri atau sama anak saya. Jadi, minum Tylenol saja. Bahkan saya ingat, malamnya saya hanya minum Tylenol 2. Setelah itu hilang, tidur, besok paginya masih sore sedikit, tapi sakit kepalanya bahkan tidak. Mereka kan telpon kita, artinya setiap hari di telpon. Bahkan, kalau kita rasakan apa-apa, kita telpon. Nah, besoknya mereka telpon, gimana? Tanpa hatinya kasih tahu. Bahkan kita pun enggak tahu kan apakah itu. Malah, sebaliknya dengan Pak Bicet, waktu Mas Heri bilang, kamu dapat vaksin, saya dapat placebo, saya bilang, tidak, saya tidak ingin mengerti. Karena saya selalu, entah alergi ini, alergi itu, jadi, mungkin karena saya berpikir, karena saya mikirin vaksin, kemudian, jadi rasanya seperti saya dapat vaksin, karena saya Pak Bicet itu. Malah saya berpikir seperti itu, sehingga, kemana-mana pun, saya selalu hati-hati, seperti saya hati-hati, seolah-olah saya ini bukan, bukan, kolit kelinci percobaan tadi. Jadi, kalau harus pakai mask, saya pakai mask, dan sebagainya. Nah, sampai waktu Pfizer keluar, bulan Januari atau apa itu, terus kita akan dipanggil semua kan, saya rasa sama, di unblind tesnya, nah baru dikasih tahu, kalau saya dapat vaksin, Pak Heri dapat, dapat placebo-nya. Dan hasilnya, you got, you got the vaccine, you got the placebo. Jadi, saya, 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 saya dapat, dapat placebo-nya. Jadi, jadi kita berdua itu memang contoh yang, yang klasik memang, artinya, ya, yang dapat vaksin, ya, ada side effect-nya, yang nggak dapat vaksin, ya, nggak, nggak merasakan apa-apa, gitu, Pak Bucet. Jadi, ya, waktu bulan Januari itu, Januari ya, kemudian ya, Pak Heri disuntik vaksin, ya, saya, ya, disuruh pulang aja, nah, you udah dapat vaksin-nya. Ya, emang, kalau dipikir amazing, ya, berarti kan, dari bulan Oktober, kan, itu saya udah, udah punya vaksin-nya, even until now, knock on the wood, ya, rasanya, it's still in effect, gitu, ya, hatinya aman, gitu. Ya, mungkin ada, saya ada cerita sedikit, kan, baru-baru ini pulang ke, ke Indonesia, yang acara kita itu, itu Pak Bucet bayangin, ya, kita ke Kalimantan Tengah, saya tidak melihat di sana, misalnya, ada COVID atau apa, tapi benar-benar, social distancing hampir enggak ada, kadang-kadang ada orang yang pakai mask, kadang-kadang enggak, kita tuh duduk di satu ruangan, ya, mungkin, saya tidak tahu, mungkin, lima, apa, mungkin 15 by 15 feet, gitu, itu bisa 30 orang satu ruangan, yang pretty much, pokoknya bahu dengan bahu, ini senggolan, gitu ya, sampai saya tuh kadang-kadang mikir, wah, ini kita positif aja, enggak bisa pulang, kan, ke sini, Pak Bucet, enggak perlu sakit, kan, kalau di PCR atau di antigen, kita positif, enggak bisa pulang ke US, kan, tapi berapa kali tes PCR, dua kali, tiga kali, gitu ya, antigen, setiap kali ke kantor Marves, misalnya kan harus antigen, dan sebagainya, itu enggak ada, jadi emang saya pikir, vaksin ini termasuk, termasuk luar biasa, gitu ya, jadi, kita benar-benar protektif oleh itu, di luar pertanyaan, Pak Bucet, enggak, that's fine, that's fine, jadi kita kan saling compare, ya, kita bagaimana ya, jadi saya, jadi saya setelah vaksin pertama, eh, yang percobaan itu, saya pergi tes antigen, Bucet, nah, itu di sini hanya bisa mengetahui positif atau negatif, gitu, jadi, jadi, dan diperiksa waktu itu bukan orang yang vaksin, karena waktu itu tidak umum, belum ada orang yang divaksin, yang baru percobaan, jadi, apakah antigen itu menunjukkan bahwa kamu pernah kena COVID, dan kamu timbul antibody-nya, gitu, jadi antibody karena pernah kena COVID, gitu, saya periksa, apakah saya ada antibody, tapi kan sama menurut saya, antibody karena COVID, atau antibody, sembuh dari COVID, atau antibody karena vaksin, ya kan, ya, ternyata, antibody saya negatif, saya kecewa banget gitu, saya pikir saya sudah mau pulang, ini placebo, ini placebo nih, jadi waktu sentikan kedua yang mau placebo-nya, saya bilang sama nusnya, sudah, saya kasih tahu apa-apa, saya tahu bahwa kena placebo, terus dia diam gini, tanpa ekspresi, rupanya, aku tidak tahu, aku tidak mau tahu, jangan beritahu saya, apa-apa, aku tidak mau tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu, sekarang sudah berapa orang yang di vaksin, kamu dapat, dia kasih tahu ada berapa, atau masih 17 ribu, jadi sebulan setelah saya waktu itu, sekarang, akhirnya bulan Januari, saya juga ditelepon, seperti Bu Ida, di online, saya ingin memberitahu Anda, saya ingin memberitahu Anda, saya ingin memberitahu Anda, Anda dapat placebo, saya sudah tahu itu, tapi waktu itu sudah mulai orang di vaksin, tapi hanya untuk umur tertentu, dan yang mempunyai site itu, tapi, kalau Anda ingin vaksin sebenarnya, kamu bisa datang di mall, karena kamu kualifikasi, sebab saya kualifikasi, sebab saya ada underlying condition, jadi waktu itu, kalau kita dikasihkan yang sebenarnya, tapi mereka mengikuti visi, apa itu, guideline daripada itu, dari apa itu, jadi waktu itu, hanya boleh untuk orang tua, dan yang underlying condition, jadi saya dapat, bulan Januari, dan Februari, sekarang begini, sekarang kita mendengar, rumornya, bahwa perlu di booster, do you plan to have booster, Bu Ida? Saya, saya rasa jawabannya, Pak Buja, karena saya sudah bersedia, dijadikan objeknya human trial, jadi kalau katanya Moderna, kemudian kita di booster, saya siap di booster, tapi selain itu, lagi-lagi ya, knowing mRNA vaksin ini, meskipun saya tidak, tidak di dalam trial ini, saya rasa, tidak ada salahnya juga di booster, karena yang terjadi kan, sebetulnya, jadi mRNA vaksin itu, dia hanya membuat, membuat apa ya, kayak blueprint aja, sehingga, setiap kali ada virus yang masuk, di ancurinnya platformnya, ada yang masuk, di ancurin lagi, jadi, jadi sebetulnya, untuk badan kita sendiri, kan enggak, enggak ada apa-apanya gitu, kecuali membuat apa ya, semacam antibody lah, di badan kita, kalau harus di booster ya, di booster, saya rasa, more good than bad, ya kan, karena Bu Ida, saintis ya, and you involved juga dalam, penelitian seperti ini, RR, merubah, modifikasi, DNA ya, walaupun itu DNA yang padi kali ya, RNA yang padi bukan ya, kalau DNA ya, jadi apalagi kita tahu kan, COVID, artinya coronavirus, SARS coronavirus yang ini nih, yang kita sebut COVID-19 itu, itu kan mRNA virus, RNA virus ya, saya koreksi, jadi, kita tahu persis, yang digunakan mereka mRNA itu, karena itu tadi, untuk membuat blueprint-nya itu, itu enggak, enggak ada, dan enggak akan menyentuh, perubahan DNA kita, karena itu, ia masuk ke sel, tapi tidak ke inti sel, ya kan, di mana ada DNA itu, jadi, kalau ada yang bilang itu merubah, DNA atau DNA, DNA kita ya, bahasa Indonesia-nya, itu tidak benar, karena itu tidak berhubungan, jadi, namanya saja, messenger RNA, jadi, dia hanya membuat protein, setelah membuat protein, ya selesai tugasnya, itu saja. saya sebagai orang umum, tidak terlalu mengerti, tahu garis besarnya saja, pokoknya masuk ke situ, tapi tidak nyantung di pikiran saya, bagaimana bisa tidak masuk di inti, atau apa, saya tidak tahu, jadi, saya tidak tahu, idea juga tadinya, kalau saya, saya pikir, saya dengar-tengar, mungkin perlu juga saya booster ini, jadi, saya kemarin telpon, minggu lalu, saya telpon ke klinik, saya ingin voluntari lagi, untuk mendapatkan booster, jadi, saya ingin mendapatkan booster, dengan Pfizer, karena pas ini sudah 6 bulan, baru 3 hari lalu, itu 6 bulan, sudah saya, dari vaksin sebenarnya, karena belum Februari, dia bilang, Anda tidak kualifikasi, saya bilang, kenapa? katanya, karena kita hanya butuh 10 ribu orang, jadi sekarang saat ini, Pfizer sedang mengadakan, riset untuk booster, yang diberi percobaan, orang yang mendapat vaksin sebenarnya, yang pada bulan Agustus itu, saya kan bukan, saya placebo, jadi, kalau Moderna mengadakan booster, testing, harusnya yang kualifikasi, karena Bu Ida dapatnya bulan Agustus, jadi, sudah dipercoba, bulan September, Oktober, Oktober, Oktober sekarang ini, sudah 10 bulan, jadi, so far, rupanya 10 bulan ini, mereka melihat, masih ini, masih oke lah, masih vaksinnya, belum turun banget, kita kan orang ambulan, jadi itu informasi yang kita ketahui, bahwa saat ini, untuk booster dari Pfizer, mereka butuhkan 10 ribu orang, dan sedang dilakukan, saat ini, saat ini, di LA, saya tahu mungkin seluruh Amerika, tapi, basically, itu yang saya dapat, dan yang diberikan booster, itu orang yang dapat, real vaksin, pada bulan Agustus, di, 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 di kita belum, belum ada, jadi, semua yang dilakukan, yang masih yang, yang rutin-rutin aja, Pak Buce, jadi, pertanyaan rutin, nggak, nggak ada perubahan apa-apa. Nah, Bu Ida, mungkin sebagai riset ya, sebagai yang lebih canggih, lebih pintar dari saya, yang lebih tahu, mengenai, karena saya nggak ngerti, nggak ngerti hal itu, biasanya, biasanya bagaimana itu, Bu Ida, kalau dalam penilitan seperti itu, apakah memang, memang, penilitan itu, maksudnya itu, apakah memang, harus memang harus 10 ribu orang, tidak bisa, kenapa, pernah pakai 10 ribu, kenapa yang pertama pakai 44 ribu, mereka pakai, pakai metode apa? Jadi, Pak Buce, saya rasa sama aja ya, nah, meskipun lagi-lagi, saya bukan MD, nggak tahu, tapi, saya melihatnya dari sisi, research-nya ya, dan, dan virus ini kan, apakah dia human virus, animal virus, atau, plant virus, itu sama aja, karena virus ini kan, bukan, bukan makhluk hidup, dia partikel kan, jadi, sangat, ketergantungannya terhadap host-nya, atau, kalau bahasa Indonesia, inangnya, itu kan mutlak, jadi, kalau nggak ada host-nya, nggak ada virus, makanya, kenapa kok, misalnya, saintis, pemerintah, itu ribut aja, ayo semuanya vaksin, harus suntik, itu karena, apalagi, nah, apalagi, mRNA, RNA virus ini, itu sangat, tidak stabil, sehingga, gampang sekali mutasi, jadi, di situ dia, makanya, bahayanya, coronavirus, atau COVID, dalam hal ini, yang punya kita sekarang ini, itu karena dia RNA, sehingga, sangat unstable, sangat mudah, mutasi, selama host-nya masih ada, dalam hal ini, manusia, karena so far kan, yang ketahuan host-nya, itu kan manusia, selama masih ada manusia, yang rentan, yang masih bisa diserang, oleh, COVID virus ini, selama itulah, COVID itu, akan tetap ada, kita tahu sendiri, dari alpha, delta, sekarang mau ada lambda, dan sebagainya, jadi, so, if you are not careful, kalau orang banyak, yang masih, nggak mau di virus, bukannya, karena saya, pro vaksin, ya, nggak peduli dengan vaksin, selama itulah, kita ini masih linger, aja dengan ini, nah, mengenai penelitiannya tadi, kenapa, apakah harus 30 ribu, apakah harus 10 ribu, iya, Pak Bucat, jadi, semua itu kan bergerak dari data, ya kan, yang saintis ini kan ngomongnya, pokoknya data aja, nah, kenapa 30 ribu orang di Moderna, kenapa, misalnya, apa, 40 ribu orang di Pfizer, tentunya Pfizer menggunakan data yang ada dengan Pfizer, bahwa, kalau orangnya sakit sekian, kemudian, apa, vaksin yang mau mereka buat kekuatannya sekian, sehingga itu sudah dihitung, kalau kurang dari 40 ribu, mereka tidak akan bisa menjustify ke FDA atau ke CDC bahwa ini bisa digunakan, gitu, jadi harus, makanya 10 ribu itu pun tentunya, itu diambil data dari kita-kita semua yang sudah divaksin ini, termasuk seluruh masyarakat, artinya yang imunokompromis berapa orang, divaksin kemudian berapa orang, yang masih sakit berapa orang yang sudah, jadi, kalau di dalam riset, iya, pasti angka itu ada gunanya, makanya yang saya jelaskan ke anak saya, mereka butuh 30 ribu orang, jika mereka hanya punya 29, 998, maka itu tidak bagus, jadi, kira-kira gitu, betul, Pak Pucet? Jadi, saat ini kita interview tanggal 14 Agustus 2021, nah, ketahu saya kemarin dosa, which is tanggal 12, kayaknya sudah di approve, bahwa akan ada, apa, untuk booster, betul, Bu Ida? Ya. Khusus, tapi itu khusus, untuk orang yang punya, apa namanya, imunokompromis. Apa ya? Jadi, imun sistemnya itu, itu, kompromis itu apa ya? Di, apa, menurun karena sesuatu dan lain hal. Jadi, apakah penyakit, bisa jadi karena penyakitnya. Ya kan? Bisa, jadi, artinya, kita semua punya imun sistem, nah, tapi, orang-orang yang imunokompromis ini, itu somehow imun sistemnya itu, tidak hanya terhadap COVID-19 saja, tapi beberapa penyakit yang lain pun memang nggak kuat. Nah, sehingga ya, mungkin hitungannya ya, bisa terserang lagi oleh, either COVID-19 yang sama, atau COVID-19 varian yang berbeda. Makanya mereka yang diutamakan. Misalnya, kayak orang kena HIV, kena AIDS, gitu. Ya, atau senior citizen, ya, misalnya, begitu. Ya, mereka kan dengan sendirinya sudah menurun sistemnya. Ya, betul, itu contoh yang bagus, Pak Bucat. Saya pikir juga, mungkin karena takut, kalau semuanya di booster lagi, pastinya malah nggak cukup. Mau diutamakan, dan nggak ada gunanya juga. Nggak ada gunanya juga. Jadi, semua penyakit yang disebabkan oleh virus itu, itu kan yang diserangkan imun sistem kita. Ya kan, betul tadi contoh yang paling bagus, misalnya yang kena AIDS, itu kan mereka kan memang imun sistemnya sudah, sudah apa ya, depleted ya, Pak, kalau bahasa Indonesia artinya berkurang. Sangat berkurang sekali, karena AIDS itu sendiri, tadi. Nah, jadi, kalau itungannya, kalau di booster, berarti kan semakin banyak, apa ya, antibody-nya, atau sistem yang ada di dalam badannya, yang bisa melawan virus itu. Nah, kalau kita yang sehat-sehat ini kan, so far, kita lihat sendirilah data terakhir ya, orang-orang yang masuk rumah sakit, dan sebagainya, itu kan sebagian besar orang-orang yang nggak divaksin. Kita-kita yang sudah divaksin ini, ya, bisa sakit, bisa demam, atau positif, gitu ya, tapi jarang ada yang masuk rumah sakit, apalagi ya mati misalnya. Jadi, nggak perlu juga, apa ya, useless juga, kalau kita di booster. nah sekarang ini, karena kita berdua sama-sama diaspora Indonesia, ya, dan termasuk ini, nah, kita tentu mendengar banyak dari, apa, teman-teman kita semua ya, tentang, aduh, saya tidak mau divaksin, apa gitu, gimana-mana, apa yang mau Bu Ida klarifikasikan, yang telah dengar, tapi kan aduh gemes banget, ini dengarnya kayak gini nih, mau kasih tahu, tapi kan biasanya kasih tahu seperorangan, sekarang silahkan diceritakan, dan rasanya harus diklarifikasi. iya, itu benar tuh Pak Pujaya, jadi, kalau vaksin itu ada, kita tahu di Indonesia sendiri, vaksin masih sangat susah dicari ya, kalau ada, itu model-model vaksin yang lain juga, bukan yang mRNA ini, jadi vaksin yang model lama itu, yang dari hypovirulin virus, jadi virusnya, tapi either dibuat, atau ditemukan virus yang enggak kuat, untuk melawan virus yang mau masuk ke badan kita, tapi apapun bentuknya vaksin itu, kalau yang model lama, kita sudah tahu sendirilah, dulu demam, atau kena hepatitis, atau kena apa, itu kan vaksin, jadi kalau pernah divaksin hepatitis, pernah divaksin polio, atau segala macam, enggak ada bedanya juga, dengan COVID ini, yang kita tahu, kalau enggak divaksin, at least sakit, syukur-syukur enggak masuk rumah sakit, apalagi syukur-syukur enggak mati, ya kan, itu, jadi, dan bayangin, di Amerika saja sudah sekian milion orang yang disuntik vaksin, ya kan, semuanya aman, ada angka, tapi sangat-sangat minor sekali, bahkan ngitungnya pun kita enggak bisa sangat kecil sekali, jadi, sudah terbukti aman, kenapa, artinya, kalau vaksinnya ada, ya vaksin, karena pasti, jauh lebih baik daripada enggak divaksin, itu sih pesan saya yang mau saya sampaikan, terus, yang kedua, kalaupun ya, for whatever reason, mungkin kita surprise, reason-nya itu apalah, misalnya, I don't know, mungkin bahkan reason-nya, reason-nya Tuhan atau apa, enggak mau juga divaksin, nah, please think, artinya, do something, yang paling tidak, itu tidak hanya aman untuk diri sendiri, tapi juga aman untuk orang lain, misalnya social distancing, enggak usah kumpul-kumpul, dan sebagainya, ada satu nih Pak Bucek, dengan budaya kita, which nothing wrong, dengan itu, jadi, memang biasa, orang Indonesia ini kan suka kumpul-kumpul, ya kan, saya juga suka kumpul-kumpul sering, nah, mungkin itu dipikirkan lah, saya tahu, pasti social pressure itu besar sekali, artinya, antara lain gini kan, kalau satu ngomong, wah saya enggak divaksin, enggak apa-apa, enggak sakit, gitu kan, nah tentunya kita, mereka juga, yang lain juga akan berpikir, ini saya tahu, karena dalam keluarga saya sendiri, di Indo sana ada yang begitu, ya kan, ya kalau dibilangin, wah sayangnya enggak kena, sering keluar-keluar kok, gitu, one thing, dengan COVID ini, enggak ada satu, atau dua orang pun yang sama persis gejalanya, atau enggak ada dua orang yang persis, satu bisa, satu enggak kena, yang satunya enggak kena juga, jadi, so many thing, kita enggak tahu tentang, tentang COVID ini ya, sehingga, ya at least, kalau enggak peduli dengan dirinya sendiri, ya mungkin ya, peduli sama anaknya, sama keluarganya, atau siapa, tapi, so far, ini virus, enggak ada obatnya, yang ada itu ya cuman vaksin, ya kan, nah, betul, sering juga saya dengar, Pak Bucar, jadi, wah di Indonesia, oke, ini jamu ini, obat ini, obat itu, nah, ini, meskipun saya bukan MD ya, I know for sure, enggak ada obatnya, virus itu, virus itu bukan bakteria, enggak ada antibiotiknya, virus itu bukan jamur, enggak ada suntikannya, virus itu ya virus, yang bisa bikin kita selamat, itu hanya vaksin, yang artinya, memperkuat badan kita, melindungi badan kita, sehingga virus enggak bisa masuk, enggak bisa multiply, enggak bisa memperbanyak diri, di dalam badan kita, itu, nah, kalau toh ada jamu, kalau toh ada minuman, atau apa, ginseng, dan sebagainya, itu untuk memperkuat badan kita, harus minum vitamin, iya, harus minum obat, kalau kita batuk, minum obat, supaya kita enggak lemah badannya, sehingga virusnya yang menang, jadi sebetulnya itu, tapi kalau ada yang bilang, oh jamu ini menyumbuhkan COVID, itu tidak, kira-kira gitu. Makasih sekali ya, dari Ibu Lida, terima kasih. Nah, kita mau ceritanya, cerita-cerita lucu, tentang vaksin, saya cerita dulu, ada teman saya, kita di LA, ibu-ibu suaminya sudah vaksin, anaknya sudah vaksin, dia mati-matian enggak mau vaksin, enggak mau vaksin, alasannya apa? Pokoknya aku enggak mau, aku enggak percaya vaksin, tidak peduli sampai mulutnya busa-busa, jelasinnya apa, bahkan sampai malaikat turun dari surga pun, dia tidak akan mau vaksin. Hari rusa saya ketemu beliau, saya bilang, terus dia bilang, Bu Cek, saya sudah vaksin dua kali. Hah? Ada apa? Apa yang terjadi? Tuhan Yesus lagi turun dari surga, bicara sama kamu atau bagaimana? Dia bilang, bukan, anak saya bilang, kalau saya tidak di vaksin, saya tidak bisa melihat cucu saya katanya. Jadi demi untuk cucunya, dia vaksin. itu salah satu juga Pak Bu Cek, artinya yang bisa dilakukan gimana supaya orang itu mau vaksin. Saya di lab juga, Pak Bu Cek tahu sendirilah, Louisiana ini kan di bawah 30% vaksinasi ritenya. Saya tahu. Itu tergantung. Saya tahu. Itu terlalu. Itu tidak bagus. Tapi, ya itulah entah apapun alasannya, entah itu politik, entah itu memang cara hidup mereka. Karena kalau kita bilangin vaksin, sakit, gini-gitu, ya ada saja alasannya, misalnya yang mereka tinggalnya jauh-jauh, gitu kan, ngapain juga, apa, sibuk-sibuk takut sama COVID, gitu kan, karena kan mereka dengan sendirinya sudah social distancing dan sebagainya. Nah, saya punya juga student di lab saya, dia sama sekali enggak mau. I know it, karena dari orang tuanya bilang, it's vaksin, itu politik, katanya gitu kan. Yang biasa lah, ya enggak. Terus saya ngomong setiap hari. Dan satu hal, kalau dengan orang-orang yang enggak mau divaksin ini, ada bagusnya, sebelum kita ngasih mereka saran, kita dengar dulu dia. Sampai selesai ngomong. Sampai dia selesai ngomong, sehingga kita tahu persis apa alasannya, dan sebagainya. Nah, misalnya ya, kayak student saya itu, dia bilang, oh enggak mau, katanya saya vaksin, dia bilang gitu kan. Itu kakak ipar saya juga, dia pregnant, dia enggak mau vaksin. Saya sambut, oke lah, kalau pregnant mungkin dia khawatir baby-nya. Tapi kalau kamu, kamu kan orang muda. Bayangin, kalau kamu sakit, ya kan, kemudian ke rumah, bukankah itu bahaya untuk baby-nya kakakak kamu? gitu ya. Nah, ternyata oleh karena itu, Pak Buja, dia mikir, jadi, dia lebih memikirkan ponakan, calon ponakannya, daripada dirinya sendiri. Seperti yang Pak Buja bilang itu, saya liburan ke Colorado, dia telepon, hey, saya enggak bisa masuk hari ini, karena saya mau vaksin. Terus saya bilang, ngapain kamu vaksin? Kamu orang muda, katanya, enggak mau gini-gini. Oh enggak, katanya, saya enggak mau, katanya nanti ponakan saya lahir, kena COVID-19 sebenarnya. Karena saya bisa bawa COVID-19, tapi, enggak kelihatan. Nah, betul juga. Nah, akhirnya karena gitu, enggak cuma dia, Pak Buja, akhirnya kakaknya yang hamil ini pun pergi ke dokter, tanya, kalau saya vaksin lebih aman atau enggak lebih aman dari saya yang enggak vaksin? Ya, dokternya bilang, kalau kamu vaksin, ya, mestinya lebih aman, karena, for sure baby kamu juga terprotek. Akhirnya mereka semua vaksin. Jadi, kadang-kadang we are surprised, gitu kan ya, apa yang membuat orang itu, sebetulnya bukan karena merubah DNA, bukan karena takut disuntik, atau apa, tapi sebetulnya karena yang didengar dari sebelahnya, dari sebelahnya, dari sebelahnya, Jadi, ya, memang, memang mesti sabar, Pak Buja. Jadi, saya sendiri, dan sekarang ini kan semakin banyak, yang jadi korban itu people that we know, ya kan, keluarga saya ada yang kena COVID, ya kan, bahkan sekarang dalam penyembuhan juga di Indonesia, ya, di sini sendiri itu, itu manajer yang biasa, apa, nangani, apa, rumah kita, ada rumah sewaan, dia manajer, you would never guess, orang yang sangat outgoing, apa segala macam, tapi pernah saya tanya dia, enggak berani vaksin, saya tanya, karena vaksinnya nanti merubah DNA-nya, segala macam lah, akhirnya, kapan, dua minggu yang lalu ya, saya dengar dia sakit, tapi orangnya baik, dia bilang saya, wah, katanya saya kena COVID, saya pikir orangnya kuat, masih muda, 47, saya bilang, yaudah kamu istirahat aja, gitu kan, you know what, four days ago, she's gone, 47 orang yang sangat outgoing, ramah ngomongnya, jadi, ya kita, kita enggak tahu, sometimes, saya mau berpikir, kenapa enggak mau vaksin, kalau dia vaksin belum tentu, ya kan, jadi ya, so many things. kebetulan saya ada beberapa teman, nurse, saya dengar so many stories, mereka cerita, karena 98% pasien di rumah sakit, saat ini di California, orang yang tidak di vaksin. Dan saya dengar so many stories, mereka cerita bahwa semua mereka itu, sangat-sangat menyesal. Aduh, kenapa? Saya ingin mendapat vaksin, karena kamu tidak bisa, kamu sudah mendapat COVID, kalau kamu kenal vaksin, jadi mereka sangat nyesal. Saya ingin mendapatkannya sekarang, kamu tidak bisa. Jadi, saya sangat sedih, banyak bahwa, apa, 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 meninggal, apa gitu, yang bisa dicegah, bisa dicegah, tapi mereka tidak mau, bukan karena tidak ada vaksin, vaksinnya ada, waktu ada, hanya mau kesilihan tangan, mereka hanya tidak ingin, dengan berbagai alasan. Dan begitu kena, unfortunately, dia tidak bisa mengecewakan. Ya, memang sih Pak Buja, kita sudah lama ngobrol, tapi ada satu hal memang, jadi COVID ini, itu cuma bisa ada di sekitar kita, kalau masih ada di antara kita yang lemah. Lagi-lagi itulah tadi, ini virus, virus itu bukan makhluk hidup, jadi dia sangat tergantung dengan host-nya itu. Nah, host-nya dalam hal ini, ini kita selama masih ada di antara kita itu yang lemah terhadap virus ini, dalam hal ini, coronavirus ini, ya selama itulah dia akan lingger. Dan ini RNA virus, apapun lah namanya ya, katakanlah kalau RNA susah dimengerti, ini X virus yang unstable itu, yang gampang mutasi, selama masih ada kita yang lemah, ya selama itulah virus ini akan ada terus, dan the bad thing is, dia mutate, dia mutasi. Suatu saat, kita yang sudah divaksin ini pun, bisa jadi nggak tahan dengan varian yang baru itu, yang diakibatkan hanya karena beberapa orang aja nggak mau divaksin. Dan kita tahu vaksinnya aman, ya kan? Pak Buca sendiri aja, karena Pak Buca sudah sebutkan, yang dengan segala macam underlining condition tadi, itu, you're handsome, you're young, still young, and you're healthy. Jadi, ini salah satu contoh kan? Kenapa kok? Don't worry, kalau berani ditato, kalau berani disuntik, kalau berani macam-macam, ya kan? Aduh, itu kan suntiknya vaksin, cuma kecil sekali. Dan, ya lu keras, ya oke. Kalau saya tidak berani ditato, saya takut, pakai fake tattoo, saya pikir kru juga orang ditato, jadi saya pakai fake tattoo dengan ini. Tapi, saya berani untuk divaksin. Dan Buida berani divaksin, demi, supaya vaksin ini bisa, apa bisa dihubung. Saya rasa, ya, lebih, bukankah lebih sakit Pak Buca, melihat sekian ribu orang mati, sekian ribu orang kena lagi, sekian ribu orang masuk rumah sakit lagi. Setiap hari yang kita lihat di TV itu. Dan, semua yang kita bisa lakukan itu cuma, dapat vaksin. Itu saja. Dan, so far, so good. Sekali lagi, terima kasih, Buida, dengan Pak Heri, yang telah volunteer untuk vaksin, menjadi volunteering untuk modern vaksin, sehingga bisa di-approve, dan saat ini bisa menyelamatkan berbagai jutaan jiwa, juga termasuk di Indonesia. Terima kasih. Sama. Terima kasih juga dengan Pak Buca, sehingga Pfizer yang sudah keluar duluan itu juga menyelamatkan. Terima kasih, Pak Buca. Terima kasih obrolannya. Ya.